Halo semuanya, adik-adik jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan kembali membahas tentang pembuahan ganda pada tumbuhan spermatopita Nah, kali ini adalah tentang pembentukan endosperm Adik-adik, endosperma adalah cadangan makanan bagi embryo dalam masa awal pertumbuhannya Endosperma berasal dari hasil peleburan antara Adik-adik, disini sudah ada beberapa pilihan Nah, untuk mereview kembali dari penjelasan kakak pada soal pembahasan ujian nasional yang terkait dengan soal pembuahan ganda Jadi disini kakak akan menuliskan tentang pembuahan ganda Oke, adik-adik, pembuahan ganda Nah, mengapa dikatakan pembuahan ganda? Karena memang pembuahan yang terjadi adalah sebanyak dua kali Jadi pembuahannya ada dua Dimana ya, pembuahan yang pertama itu nanti akan menghasilkan embryo Jadi dalam hal ini nanti embryo akan berkembang menjadi biji Oke, selanjutnya Yang kedua Pada pembelahan atau maaf Pada pembuahan Yang kedua Ini nanti akan menghasilkan cadangan makanan yang dinamakan dengan endosperm Endosperma Nah, seperti ini Nah, perlu adik-adik ketahui Embryo dan endosperma berasal dari peleburan atau fertilisasi yang berbeda Dimana embryo ini berasal dari pembuahan inti sperma atau inti generatif sama saja Inti sperma Satu Melakukan pembuahan dengan ovum Tentunya kedua-duanya sama-sama haploid atau N Selanjutnya Untuk endosperma Ini nanti akan Berkembang dari peleburan Atau pembuahan yang terjadi antara inti Sperma 2 Ya Inti sperma 2 Dengan inti Kandung lembaga sekunder Ya, jadi disini inti kandungan juga sama Inti kandungan lembaga sekunder Oke, seperti ini Jadi nanti itu menghasilkan Yang namanya endosperma Adik-adik Sekali lagi Nanti Embryo disini Akan berkembang menjadi biji Sedangkan endosperma disini nanti akan berkembang menjadi daging buah Ya, jadi Kalau yang kita makan itu buah manga Maka nanti buah yang kita makan itu adalah endospermanya Dimana merupakan endosperma itu merupakan hasil dari pembuahan antara inti sperma 2 dengan inti kandungan lembaga sekunder Nanti di dalam daging buah itu kita temukan biji Biji ini merupakan perkembangan dari embryo Dimana embryo ini adalah hasil dari pembuahan antara inti sperma 1 dan ovum Oke adik-adik Dari penjelasan kakak tadi Maka Kita dapat menjawab soal ini Sekali lagi Endosperma adalah cadangan makanan bagi embryo dalam masa awal pertumbuhannya Endosperma berasal dari hasil peleburan antara Yang paling benar disini adalah Yang D Jadi inti sperma 2 haploid Adik-adik Ingat Haploid Ya Jadi haploid disini maksudnya N Dengan inti kandung lembaga sekunder Ya Mengapa kita tidak pilih yang E? Karena disini inti sperma 2-nya diploid Diploid ini salah Ya Jadi yang benar itu adalah haploid Karena sekali lagi disini nanti Ya Inti sperma 1-nya ini bersifat Haploid N Disini ovumnya bersifat N juga Maka nanti yang akan dihasilkan 2N Sama seperti ini Inti sperma 2-nya juga harus Haploid Disini juga harus haploid Maka nanti yang dihasilkan disini adalah 2N Seperti itu Ya Oke adik-adik Demikian pembahasan kakak kali ini Tetap pembuahan ganda Yang lebih spesifik lagi Tentang endosperma Tetap semangat Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya